Kami akan kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pak Ludi Ato dari Tim Sar di Papua. Selamat malam Pak Ludi. Ya, selamat malam Mbak. Ya Pak Ludi, kembali lagi bergabung bersama kami di Breaking News. Kami ingin tahu untuk rencana esok, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit bagaimana rencana untuk esok. Tetapi kami ingin lebih spesifik lagi, tadi juga sudah ada pernyataan dari Kapolda Papua, Paulus Waterpon juga yang mengatakan bahwa dari pihak kepolisian juga akan ikut membantu dan ikut terjun untuk mencari pesawat Rigana Air yang hilang ini. Koordinasinya nanti akan seperti apa untuk di lapangan ini, Pak Ludi? Baik, jadi untuk sesuai dengan perkembangan yang ada, kami akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke kami. Selanjutnya, sesuai dengan rencana awal kami, kami tetap akan melakukan searching udara dengan menggunakan unsur-unsur yang tersedia besok itu, yang dari pihak TNI juga ada, yang pesawat unsur-unsurnya, dan dari pihak sipil juga ada. Selanjutnya, tim yang dari Polri, tim acu yang tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kapolda, benar bahwa sudah menuju renta lokasi, tapi kami juga di sini belum bisa mendapat laporan ke pasien tentang hasil daripada tim yang ada di sana. Nah, begitu juga dari tim darat yang dari perbatasan, yang dari TNI Angkatan Darat juga yang benar sudah menuju, tapi sampai saat ini kami belum menerima laporan dari tim yang ada, dari tim acu yang ada tersebut. Nah, selanjutnya, kami besok pagi itu dengan rencana tim udara yang akan melakukan searching ke lokasi yang kurang lebih radius 13 mil daripada hasil lost contact tadi, jam kurang 9 menit dari posisi dia akan tiba di Bandara Oksipil. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga, nanti kita akan lihat juga rencana evakuasi juga, walaupun memang benar laporan dari masyarakat itu, dengan malam ini kami membuat perencanaan untuk menyiapkan unsur udara yang bisa untuk kita melaksanakan medefat. Karena memang kondisi geografis di sana itu sangat-sangat ekstrim dan juga cuaca yang seperti juga tadi kita tahu sama-sama itu berubah-berubah secepat awan tertutup untuk setiap ketika kita mendekati area ataupun untuk mendekati landing final daripada pendaratan nanti. Seperti itu, saya rencanakan ini besok, Mbak. Oke, kalau dari jalur darat sendiri, apakah memungkinkan juga ini untuk dilakukan pencarian melalui jalur darat? Meskipun tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Ludi bahwa medannya memang untuk jalur darat sendiri agak sulit untuk dilalui. Ya, ya, ya. Benar, benar. Betul, betul, betul. Apakah memungkinkan Pak Ludi apa? Karena untuk akses, akses menuju ke lokasi itu, memang ada akses kita menggunakan sarana darat. Tapi terbatas sampai di Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Selanjutnya 25 nautical mile yang kita ukur itu, itu memerlukan perjalanan kaki yang menuju ke lokasi musibah, Mbak. Oke. Ya. Itu dikisaran di ketinggian 4.000, 4.000 meter itu. Di 4.000 meter. Baik, sulit untuk dijangkau dengan melalui jalur darat seperti itu, Pak Ludi. Nah, iya. Pak Ludi, kita ingin tahu apakah memang ini kan diperkirakan di Gunung Tangok seperti itu. Apakah ini peristiwa pertama yang pernah terjadi atau sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi? Seperti apa Gunung Tangok ini sendiri, Pak Ludi? Kalau kami melihat kepergunungan Tangok itu, sepertinya sama dia dengan karakternya dengan pergunungan yang lain-lainnya. Dengan kondisi yang medan yang terjal, kerapatan hutan yang begitu lebat, dan juga belum ada risiko-risiko lain lagi yang harus kita waspadai. Sehingga untuk tim darat yang akan terjun nanti ke sana, itu membutuhkan ekstra hati-hati dalam hal keselamatan. Sehingga alat melindungi diri untuk keselamatan yang lain-lainnya itu juga bisa jadi juga nanti jangan sampai terjebak juga dengan medan-medan yang ada. Sehingga itu perlu hati-hati. Seperti itu. Oke. Artinya peristiwa untuk pesawat yang diperkirakan menabrak Gunung Tangok ini, ini baru pertama kali terjadi, Pak? Sebelumnya sudah pernah juga tahun 9 berapa itu Tridana juga menabrak di mana itu ya. Pernah juga itu, kalau sanggak saya Mimika, ya benar. Nah pernah terjadi menabrak Gunung, sudah dekat-dekat juga mau ini, mau di Long Venal. Tetapi di wilayah yang berbeda. Cuma yang itu tadi. Ya, tetapi karena ini sudah di Long Venal itu justru para penerbang harus hati-hati. Kadang-kadang di situ awal tertutup, kadang-kadang ya kita juga harus hati-hati juga biasa ada. Kalau penerbang-penerbang juga yang masih pertama itu harus mempelajari juga karakter juga pegunungan yang ada. Kadang-kadang itu yang sampai terjadi tabrakan. Tabrakan-tabrakan gunung gitu dari pesawat. Baik, lalu bagaimana dengan koordinasi dengan keluarga penumpang, apakah ada posko, tadi sudah dikatakan sebenarnya ada posko di Bandara Sentani seperti itu, Jayapura. Bagaimana dengan di sekitar di wilayah Oksibil sendiri, di mana posko akan diberdirikan atau diadakan, lalu kemudian juga apakah ada kontak juga di sana yang bisa dihubungi secara langsung? Ya, jadi untuk Bandara Oksibil itu, kami akan perlakukan itu sebagai posko untuk sekitar daripada para perban kalaupun ditemukan. Yang sementara posko utama kami itu ada di Jayapura, untuk posko acu utama itu ada di Bandara Dalam Hal ini, di base of Jayapura, di lanut Jayapura. Untuk skemanya nanti besok, kita akan lihat perkembangan seperti sesuai dengan temuan yang ada, Mbak. Kira-kira memang benar ada yang itu di pegunungan tadi Tango gitu, sehingga kita tidak serta-merta langsung mengevakuasi ke sana. Mungkin tim darat yang harus melaksifkan ekstra evakuasi, ataupun tim udara yang akan melakukan triase di daerah yang terdekat untuk membuat sektor daripada medis, daripada korban yang akan kita coba evakuasi lanjut. Seperti itu, Mbak. Oke, baik-baik. Pak Ludi, Ludi Yato, terima kasih Kepala Operasi SAR dari Jayapura, Papua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.